Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, jaya kehidupan semua Kisah mengharukan pertemuan Rasulullah Dengan kakak persusuannya Saat kecil, Rasulullah s.a.w. memiliki banyak ibu susu Salah satunya adalah Halimah As-Sadiah Rasulullah kecil pun tinggal bersama keluarga Halimah Termasuk dengan Sayyadati As-Sayimah As-Sadiah Yang merupakan salah satu saudara persusuan Rasulullah Bersama ibunya, Sayimah juga ikut merawat dan mengasuh Rasulullah saat kecil Hari demi hari berlalu Ketika berusia lima tahun Rasulullah memutuskan untuk meninggalkan rumah Halimah Dan hidup bersama ibu kandungnya Aminah Berhentinya Halimah menjadi ibu susu Rasulullah Membuat Sayimah pun tak lagi berjumpa dengan beliau Setelah puluhan tahun berlalu Rasulullah akhirnya dipertemukan kembali dengan Sayimah Dalam sebuah peristiwa Dikisahkan saat itu pada tahun ke-8 Hijriyah Tepatnya sebulan setelah terjadinya Patfu Mekah Pasukan Muslimin berhadapan dengan kaum Hawazin dalam pertemuan Hunain Dari pertempuran itu Rasulullah tentang jihad mereka Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa kekalahan pertempuran ini akan membawa akibat kehancuran bagi kaum Muslim Akhirnya mereka kembali bergabung dalam pasukan dan atas pertolongan Allah Perlahan demi perlahan pasukan Rasulullah mampu merangsai ke tengah medan Peperangan terasa semakin memanas Hingga membuat kaum Hawazin dan Sakif Merasa yakin bahwa mereka berada di tengah-tengah kebinasaan Maka tanpa membuang waktu Kaum Hawazin dan Sakif Melarikan diri dalam keadaan kalah dengan meninggalkan harta benda Yang kemudian menjadi harta rampasan peperangan Gonimah kaum Muslimin Selain itu Para wanita kaum Hawazin pun menjadi tawanan pasukan Muslimin Salah satu wanita yang jatuh Sebagian tawanan pasukan Muslimin Yakni Sayimah yang juga merupakan saudara kepersusuan Rasulullah Nasib tak beruntung menimpa para wanita yang menjadi tawanan Mereka diperlakukan dengan keras dan kasar oleh para pasukan Muslimin Tak terkecuali Sayimah Saudara persusuan Rasulullah pun ikut merasakan hal yang sama Ketika diarak menuju ke hadapan Rasulullah Perasa diperlakukan dengan tak manusiawi Sayimah kemudian memprotes dan mengatakan bahwa dirinya adalah saudara persusuan Nabi Muhammad Aku ini saudara perempuan teman kalian Rasulullah Ucap Sayimah Para pasukan yang mendengar persyaratan Sayimah pun tak lantas percaya mendengar hal itu Mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Sayimah adalah sayiat agar perempuan itu dapat diterlakukan dengan baik Setibanya di hadapan Rasulullah Sayimah kembali mengaku bahwa dirinya merupakan saudara sepukunya Nabi Muhammad pun tak langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Sayimah Dan meminta bukti dari perkataan Sayimah itu Hal ini terjadi lantaran sudah lebih dari 50 tahun Rasulullah tidak bertemu dengan saudarinya hingga ia tak mengenalinya Sayimah pun mulai menyakinkan Rasulullah dengan mencoba menggugah ingatan Nabi Muhammad dengan kenangan masa kecil mereka Ingatlah kau Nabi Allah ketika aku memukul pangkal pahamu Kita bermain di dekat tenda Tenda keluarga Bani Sa'at Ketika kau naik ke bundaku dan menggigitku dengan gigitan kasih sayang Ungkap Sayimah Mendengar hal itu seketika ingatan Rasulullah dibawa kembali ke masa kecilnya Ketika ia hidup bersama keluarga Halimah Rasulullah memang selalu mengingat segala perlakuan baik dan kenangan indah bersama Halimah dan keluarganya Termasuk dengan Sayimah Karena saat kecil Sayimah juga turut mengasuh Rasulullah Maka tak heran jika Rasulullah memilih kenangan masa kecil bersamanya Banyak hal yang pernah dilakukan oleh Sayimah ketika mengasuh Rasulullah Bahkan Sayimah pernah melantunkan sebuah syair Tuhai Rob kami tetapkanlah Muhammad bersama kami Hingga kulihat dia semakin muda Yang tumbuh dewasa lalu kulihat dia menjadi pemimpin yang begitu mulia Kalahkanlah musuh-musuh dan orang yang benih kepadanya Serta dilibahkan kemuliaan yang bekal selamanya Ketika mengasuh Rasulullah Sayimah bahkan sering menggendongnya Hingga suatu hari Muhammad kecil menggigit punggung Sayimah Hingga meninggalkan bekas Melihat bekas gigitan yang ada di punggung Sayimah Serta datangnya kepingan kenangan masa kecil bersama Sayimah dalam ingatannya Membuat keraguan yang terjadi di hadapan hati Rasulullah Perlahan-lahan menghilang Hingga akhirnya beliau percaya Bahwa sosok tawanan yang berada di hadapannya itu adalah Saudara sepersusuhannya dari Halimah Rasa haru sekaligus berbahagia menghadapi hati Rasulullah Setelah menyadari fakta tersebut Puluhan tahun telah berpisah Akhirnya beliau kembali dipertemukan dengan saudarinya Namun dalam keadaan yang tidak mengenakan Merasa sebelumnya telah menyakiti hati Sayimah Karena melupakan wajahnya Seketika itu juga Rasulullah menyambut dan memperlakukan Sayimah Dengan penuh hormat Beliau bahkan langsung membedakan sorben yang dipakainya Dan mempersilahkan Sayimah duduk di atasnya Dengan suara bergemetar Karena diliputi rasa haru Rasulullah berkata kepadanya Kalau kamu ingin pulang ke kaummu Aku akan mengantarmu Atau dengan penuh hormat Silahkan kamu menetap disini Ucap Rasulullah Sayimah pun menjawab pertanyaan Rasulullah Tidak aku ingin pulang ke kaumku Rasulullah tak menutup banyak Ia pun menyetujui keputusan Sayimah untuk kembali ke kaumnya Namun sebelum itu Sayimah memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam Sebelum melepas saudarinya pulang Rasulullah memberikan hadiah seekor unta Dan empat orang budak untuk melayani Sayimah Sahabat beriman Jangan lupa share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah Yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!